Oke, perhatian sebentar ya Ini bagian saya, ini bagian paling penting Ya karena merangkai yang tadi dari yang pertama dan yang terakhir Siap, itu lah Sebenernya yang penting tuh yang tadi-tadi Ya jangan ada yang ngadu, kok nih PR ini sesatnya Tahan kuhan diri nih, nggak nggak Ada beberapa catatan sih Yang pertama, the truth doesn't be free Jadi mengalahkan diri sendiri Jadi sebenernya kita ini kan menghadapi beberapa Atau banyak sekali hal dimana kita itu musti kasih Respon, jadi ada dua Kita reaktif atau proaktif Reaktif itu ya Misalkan kamu ditabok, kamu ditabok balik Itu pasti reaktif gitu Apa yang kamu pengen lakuin, kamu Pokoknya hendak kamu sendiri itu pasti reaktif Terus proaktif itu kamu ambil waktu sedikit 3, 4, 5 detik Jadi kamu mikir Kalau gue tabok balik kira-kira Gue dilaporin ke polisi nggak ibaratnya gitu Atau akan jadi ribut yang lebih gede nggak gitu Proaktif itu kita ambil waktu mundur sedikit Terus kita mau ngapain gitu Atau kita nggak usah bales tapi kita aduin aja ke guru gitu Tentu kita nggak bikin dosa yang sama ibaratnya gitu Jadi reaktif itu melakuin respon apa yang kita mau Jadi kalau kita ditendang, kita tendang balik Nama orang tua kita dikatain Masih main begitu nggak, Shay? Masih Kita ngatain balik Nama orang tuanya gitu Ikur nih ya Takang lu, ikur lu, kayak gitu ya Nama nenek Moyan Nama nenek Moyan Nama nenek Moyan Nama nenek Moyan juga Ini gue harus gimana gitu Ya jangan Kita tuh terlalu cepet ambil pengutusan nanti gegabah Kebetulan saya kalau seorang kepala cabang Keputusan-keputusan saya tuh nentuin hidupnya orang ibaratnya gitu Dan ada orang yang Saya punya dua pilihan Orang ini harus saya pecat atau harus saya betul ini gitu Tapi balik lagi Kalau saya pecat orang ini Satu, saya kegelangan orang Kedua, orang ini yang tadinya berpenghasilan jadi tidak penghasilan Dia punya anak, punya istri Jadi, lose-lose kayak gitu Tapi kalau misalkan saya mau ngalah sedikit Bikir sedikit Oh, bisa gak? Orang ini kita bina dulu Sebelum kita binasakan ibaratnya Kita ingin dulu semua segala macam Tapi kita ngomong Kamu tuh udah parah sekali lho Begini-begini-begini Saya kasih kamu waktu Jadi biatnya jelas Tujuannya jelas Bukannya saya sogalang atau apa lho Cuma yang namanya seorang pemimpin Ya selain kamu harus jadi provider Kamu harus jadi Protector ya Kamu kan juga harus ngelip gitu Harus Bibi tim kamu tadi nyalip Itu jadi bener gitu Jadi Yang namanya mentoring itu ada gitu Ya kadang saya curi ya ternyata Gak kata yang lain Gak curi sih, kopi lah Jadi bilang gitu Karena Nah, saya juga baru tahu Ternyata orang ini itu punya masalah keluarga yang sangat kelip Suka digemukin sama kakaknya Kakaknya juga narkobaan Kebayang gak? Kalau misalkan saya sangat reaktif Gak bisa ngalahin diri saya sendiri untuk marah sama dia Saya maki-maki gitu Orang sakit hati sama saya Terus setengah mati Bos, lu gak tahu Bos, gue di rumah tuh gak yang merata Gue kata orang terkemuluh lagi Bos, lu bikin dibuat yang merata lagi Tapi kita gak bisa kayak gitu Malah diri sendiri Emang Giving up kita punya kesempatan untuk lakuin apa yang kita suka Untuk sesuatu yang lebih baik Nah, apa yang kita omongin disini kan sebenernya kisi-kisi hiduplah gitu Kalau misalkan saya bulan-bulan Kalau ulangan ada kisi-kisi sama gak ada kisi-kisi hasil lebih bagus kan Gak ada I tell you picture Tapi normalnya kan kalau ada kisi-kisi nilai lebih bagus kan Ya, bilangin aja biar gue senang Jadi kalau kamu udah gak ada bocoran sama ada bocoran kan beda gitu Kalau ada bocoran kan kamu jadi bisa lebih efektif lah gitu Oh, pelajarin bab 1, 3, 4, 5, bab 2 gak akan keluar di kisi-kisi Ibaratnya gitu Jadi kamu bisa belajar lebih efektif Waktu upayanya juga masih ada di sisa lebih banyak Dan kamu tau mana-mana akan keluar kamu bisa puasain itu Nah, apa yang kita omongin di ruangan ini Minggu lalu, sekarang dan mungkin sampai seterusnya Itu adalah kisi-kisi hidup gitu Dan yang kasih kisi-kisi itu Tuhan sendiri Mau ikutin ya bagus, sedikit aja juga enak gitu Nah, kita udah tau nih pelobang-elobangnya dimana Ya, ibarat kamu main game kamu tau Abis ini pasti ada mangsternya Abis ini pasti ada lubangnya gitu Atau kamu ya keras kepala aja Gak mau dengerin gitu Ya, ya top Ya, lagi kamu sendiri ya Kamu akan di sekolah Akan anak kelas mungkin Atau akan buang banyak waktu berurusan sama hal-hal yang berurusan kita Pencobaan itu gitu Dan itu pasti datang dari hal yang kamu suka Ya, dan jangan deket-deketin diri kamu sama Ibaratnya kayak kita lagi kuasa nih Yang lagi aus gitu ya Kamu deket-deket sama tukang cendol Udah pasti jebol Udah pasti Akhirnya kita keluarin ayat apa Ya Tuhan, memang roh ini penurut tapi daging lemah Terus kita keluarin dolar Soalnya kita Ternyata udah tau nih Kita tau Kuasa masih jika itu lagi Disitu maka tukang cendol Ya, ya saya sedih sedih Nah, apa ini kayak gitu loh Itu sebenernya kita udah tau gitu Cuman kita kadang Gak mau aja maksudnya itu gitu Ya, oke deh Nanti dibayar kupangnya Oke, gitu Itu tukang cendol yang sudah biasa Oke Terus tiba-tiba saya keingatan Waktu itu Tantania pernah ngasih buku ke Daniel Atau Tredi Buri yang saya lupa Judulnya Battlefield of Mind Jadi sebenernya pikiran kita ini adalah Apa ya Pedang perang gitu Jadi Begitu informasi masuk Begitu orang jahatin kita Atau mau ngapain tentang kita Sebenernya di pikiran kita itu Lagi perang gitu Kita mau ngasih respon yang positif Sesuai Mau nyentukan Atau kita mau ngasih respon Yang semuanya kita aja Mungkin kita kuas gitu Kita takut balik Ini mungkin kuas gitu Satu sama nih gitu Ya Nah Terus Disitu Dispon selawar Kita tidak bisa Punya hidup positif Dengan pikiran yang negatif Yang ini sudah clear lah gitu Ya Apalagi kita Atau tim saya Yang biasa Kita mau ngamuk Mesti punya ketan Kali ini Kali ini pasti Kali ini Kali ini pasti Kali ini Kali ini Kali ini Kali ini Kali ini Kali ini pasti Kalau misalkan mentalnya positif Terpacar Dari kita punya Aura Dari kita punya Respon sesuatu Mungkin Kalau misalkan kita Mental dan pikiran yang positif Orang lewat Kalau tidak kenal pun Ya mematak atau mematak Sudah bisa bilang Lirat Dan itu bisa beda Ya Kalau misalkan kita lagi bete Ya beda lagi responnya Dan Satu hal yang saya percaya Respon baik kita Kalau setiap orang Itu tuh ada domino effect Dan itu bisa balik ke kita lagi Orang bisa respon kita Itu juga bagus gitu Ya Jadi Karena kita sudah tahu Hidup kita tuh begini Kita punya pilihan Mau Punya kecil anak positif atau negatif Ya Kita gak pasti tahu Kita harus punya kecil anak positif Kita Kita harus punya respon Kita harus punya respon Yang positif Cuman Saya juga sering kalah Gitu Ya dihentangan orang ini Gui setia Gui setia Gui setia Baru jika kali pakai Belum ya Kalah gitu Cuman Ya saya udah ukur lah Saya punya penduduk begini Kalau gue begini Ini segala macem Istri punya tujui Ya udah aja Gak gimana pun Ya saya preskir dia Komisaris 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 tuh lebih tinggi Kok ini Nah terus Ada lagi Satu pepatah Peran dari sumi-sumi Know yourself Know your enemy And then You will fight a thousand battle Without Disaster Kalau kamu udah tahu Kamu tuh Kamu tuh lemahnya dimana Dan kamu udah tahu Kamu harus ngapain Misalkan Saya lemah percobaan tuh Di Jentangan Atau sepatu Atau Apa mobil Supaya super ganti-ganti Itu bikin hidup saya Jadi boros Jadi gak bisa Menakbukai Atau Gak punya tabungan lah Kalau saya tahu Kelomahan saya itu Maka misalnya Ada yang males Belajar Nilainya pasti akan Jelek gitu Nah Tapi kan gak cuma tahu doang Kalau kamu tahu dong Kamu udah tahu Kamu males Gak mau belajar Dan nilainya pasti jelek gitu Ya kan kamu Dusang tim dong Kita belajar deh Atau kamu punya teman baik Atau kamu punya teman baik Ajarin gue dong Mau ujiannya gimana pun Kamu pasti bisa counter gitu Kamu pasti bisa counter gitu Oke Nah Pencobaan Nah kita kan Peran ini ada dua nih Satu pencobaan Satu ujian Pencobaan itu paling susah Karena Iblis pasti Godak kita sama hal yang Kita paling suka gitu Ya Dan Dan pencobaan ini kan Menjerat kita Untuk ibaratnya Kita mau deket garis finish Ditarik lagi ke belakang Mau deket garis finish Ditarik lagi ke belakang Jadi kita gak finish-finish gitu Ya kalau ujian itu kan Untuk kita naik level Ya ini beda Kalau kamu tahu Ada pencobaan Ada ujian Kamu kan sulit untuk perang Sama dua orang yang berbeda Saya perang sama pencobaan Saya perang sama ujian Itu kan susah banget gitu Saya udah out on 2 lawan 1 Tapi kalau udah kamu tahu Pencobaan itu gak usah di deketin Kamu kan hanya harus fokus sama Yang namanya ujian Dan ujian itu kan akan naikin level Kalau menang sama pencobaan Kan cuma supaya kamu gak drag ke belakang doang gitu So please Kamu ada pencobaan Tolong di ignore dulu Tolong di block dulu Jadi kamu fokus Ngadepin ujian 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 Fokus naik level Naik level Kalau gak waktu kamu masih habis Oke Nah terus Ada Yang namanya Marshmallow experiment Jadi ini tentang penguasa diri sebenarnya Tentang kita nalai diri sendiri Jadi ada beberapa Ada dua atau tiga Dimasukin ke satu ruangan Dikasih satu Marshmallow Marshmallow Be back Dia gak bilang sih 15 minutes apa kapan Pokoknya gue akan kembali Jadi Kalau misalkan Marshmallow ini belum dimakan Gue akan kasih lagi double Gitu Ada Anak yang Keliatin Awalnya memang gak tergoda Tapi awal-awal pegang-pegang Pusuk-pusuk Akhirnya dia gila-gila Dia gak makan Cuma dia gila-gila doang Taruh lagi Dan Ada temennya yang bilang Ada temennya yang langsung Nah udah lah gue makan aja lah Gue juga gak tau dia akan kapan balik Gitu Ya orang ketiga ini ya bingung Gitu Gue mau ikutnya yang mana Gitu Jadi Jadi Pas saat orang itu balik Yaudah Yang Yang cuman Sorry Yang makan Marshmallow itu cuman yang di tangan lu Yang satu Yang di sini kanan itu Wawas Meskipun yang satu ya bener-bener Diliatin gue gak makan Gue makan-makan Gue akan makan Meskipun yang satu ya gila-gila Kalau saat Nah kalau hari ini temen-temen masih ada di Posisi orang yang gila-gila Nah dimakan sih Cuman gila-gila doang Nah itu buru-buru Bener-bener Oke Pokoknya aturan lainnya gue Tidak boleh makan ini Karena gue akan dapet dua Jadi itu udah bener-bener Jangan kompromi gitu Makanya kenapa Awalkan jangan Masa karena dia ada Ada interaksi Diburangnya Dia bisa ngerai Semua segala macem gitu Ya Ehm Saya gak pernah underestimate Komuniti kecil ini TSD dari Dari anak-anak yang kecil Sama dengan sekarang Dari anak-anak yang besar Menurut saya Saya lebih meri Berantem sama anak kecil Yang punya Yang pegang kedang Which is Kita bilang kedang roh Instead of saya Berantem sama Daniel Guri Yang badannya gede Tapi dia gak mau disiata apa-apa Serius Serius Saya kalo berantem sama Siapa luas? Brogan Eksol aja Eksol aja Eksol aja Saya berantem sama Ruben nih Ini pegang kedang gitu Dia gak ngerti Cara pake kedangnya gimana Tapi dia pegang aja Saya udah lebih ngeri dulu kan Dipake Daniel Guri nih gitu Lebih ngeri gitu Kalo dia puter-puter kedang ini Kayak di film India gitu Saya sama-sama Jangan masih mati gitu Ya kan Nah Jadi Jangan dengerin orang Kamu itu anak kecil lah Inilah itu segala macem Selama kamu pegang yang namanya itu Pedang gitu Ya Kamu pasti akan menang gitu Ya Yang penting pedangnya dicas terus gitu Karena pedang yang kamu punya Kalo gak dicas terus Kalo gak dibaca terus itu label Ya Nanti Pedangnya bisa tumpul Bisa kering Eh Apa namanya Tarak gitu Kering mati diri Kering Kering